Hai Assalamualaikum, selamat datang di Youtube channel saya Yona Kayurupan Beauty dan Special Effect Makeup Artist for Big Movie in Indonesia Saya sekarang mau ngeracunin teman-teman tentang produk lokal yang bisa membuat kulit itu aja kelihatan lebih segar Terus tapi pengen kasih tau juga plus minusnya produk ini ya Tapi sebelum saya mulai, boleh dong subscribe dulu ke Youtube channel saya Like juga, terus udah gitu komen juga kalau mau nanya-nanya Terus di-share video ini dan jangan lupa follow Instagram saya di atyona kayurupan Sekarang kita lanjut ya ke produk apa sih yang mau saya racunin ke teman-teman semua Nah ini loh kemarin itu saya tertarik untuk beli BB Cushion dari Wardah Instaperfect Sebetulnya ini saya tau ini dari beberapa teman-teman blogger yang udah pada nyobain dan udah pada review juga di blognya kan Nah cuman ketika saya coba beli shade buat saya tuh susah gitu loh Karena emang kayaknya ini warnanya yang saya pake ini adalah beige Jadi ternyata penjualan paling tinggi sepertinya yang beige deh kayaknya ya Nah untuk BB Cushionnya Wardah ini Packagingnya tuh kayak, ini kayaknya yang seri ininya deh, seri premiumnya mungkin ya Karena packagingnya ini warna rose gold seperti ini bagus sih Tebel juga Sebetulnya saya kalau untuk traveling ini saya kurang suka ya bawa-bawa produk ke bini karena tebel Nah ini ada SPFnya juga Tapi ini SPFnya 25 Gitu jadi gak terlalu tinggi gitu Terus ada cerminnya juga Dan ini tuh kalau dibuka tuh kokoh gitu ya Jadi gak emang, emang gak berasa kayak produk murahan gitu loh Nih ini kokoh banget Terus udah gitu ada Sponsnya Cuman saya itu paling gak suka pake sponge yang sudah disediakan oleh si BB Cushion Atau CC Cushion atau apalah Karena ini kayak bikin, em, apa sih produknya atau si, apa, BB Cushionnya itu tuh kayak nempel gitu loh Apa mungkin memang my skill is not good enough Tapi kayaknya untuk ngeblend ke wajah saya tuh kurang bagus banget Jadi saya selalu pake si Beauty Blender Oke Terus bentuknya ini Ya ini ya Ada kayak bantalannya gitu Tuh Nah untuk cara pakenya dan juga untuk coveragenya Saya akan kasih tau di video ini selanjutnya Cuman kalau menurut saya Coveragenya itu lumayan bagus Light to medium Kalau menurut saya sih Karena kalau misalnya mau kita bikin full banget Itu jadinya tuh cakey banget Kayak ini tuh bukan diciptakan untuk full cover gitu loh Tapi mampu untuk menutupi kayak Apa, warna-warna kulit yang tidak rata Noda-noda bekas jerawat Itu ini bisa ya Oke ini udah pake moisturizer tadi Sekarang Cuman kalau misalnya saya itu paling Apa, saya tuh gak pake ininya ya sponsnya Karena sponsnya ini tuh cenderung bikin Apa sih, bikin numpuk-numpuk gitu loh Jadi saya tuh gak pernah pake beginian Sama di BB Cream atau CC Cream yang sebelumnya Yang cushion ini juga saya gak pake Tapi pakenya apa Saya tuh pakenya indang Beauty Blender Lebih natural juga Terus udah gitu nge-blendnya juga jadinya lebih gampang Karena Apa, saya menemukan nih ya Kalau misalnya Produk yang cushion itu Kita gak blend tipis-tipis gitu Jadi tuh kayak cakey banget Numpuk Cakey hati jadinya kan Oke I'm taking this Terus tipis-tipis aja Jadi emang paling Bagus itu Kalau misalnya pake Foundation Atau apapun yang Dalam bentuk apapun gitu Itu bagusnya kita build up aja Jadi jangan langsung tebel Lihat ya Cerah Tidak cerah Cerah Tidak cerah Nih Terus pake Beauty Blender-nya udah yang Lembab Langsung berasa Dia nyatu banget sama kulit ya Jadi kayak Emang Bukan bikin lapisan baru Tapi jadi bikin kayak Kulit kita versi lebih bagusnya Sekarang untuk ketahanannya Gimana produk ini untuk kulit yang berminyak Kalau menurut saya untuk kulit kering Untuk kulit normal Ini no problem deh Hand problemen Kalian pasti akan Sangat aman Pake pododak ini Nah kalau untuk kulit berminyak Gimana Apalagi kalau misalnya kulit Wajah saya itu kan Guys Ini mohon maaf Kalau misalnya berisik Background di belakang Karena ini lagi di lokasi syuting Dan mereka lagi pada Siap-siap untuk set selanjutnya Jadi maafkan ya Kalau ada Dengar suara Woi woi Atau cut Atau apalah gitu Sekarang lagi syuting film horror Di puncak Oke Nah untuk kulit berminyak jahannam Seperti saya Berminyak jahannam tuh kayak gini loh Jadi Baru sejam Makeupan tuh Biasanya abis itu udah berminyak banget gitu Dan bukan cuman di t-zone ya Tapi di seluruh permukaan wajah Nah Kalau Apa Kalau tadi dilihat Di cara pakainya itu Saya menggunakannya sama seperti Saya menggunakan produk-produk lainnya ya Foundation atau BB cream Atau apa yang lainnya Pasti sesudah itu Saya set Menggunakan Dua macam bedak ya Loose powder Sama compact powder Nah Menggunakan ini Saya tekniknya sama juga Ketahanannya itu adalah Dia Lumayan sih Tapi gak bisa sampai yang seharian banget Jadi biasanya tuh Sekitar Empat jam Atau lima jam kemudian tuh Memang Tunggu Dua jam kemudian itu udah kayak Emang kelihatan Apa Shiny sedikit Cuman Bagus Looknya tuh bagus Lalu kalau udah pas di lima jam Itu udah mulai berminyak nih Disininya Cuman Berminyaknya tuh kelihatannya tuh Gak greasy banget Saya coba Insert deh nanti ya Sekarang udah jam 3 sore Tadi make up-an jam 9 pagi Ini disini emang udah mulai agak-agak Mengkilap Disini juga Tapi bukan yang Greasy menjijikan Itu enggak ya Kelihatan gak Di zoom aja kali ya Kalau misalnya Kameranya yang dideketin Jadi Seperti inilah jadinya Tapi sih Kalau dilihat aslinya sih Enggak setajam Yang kayak di Kamera ini Aslinya sih Apa Istilahnya biasa banget Gitu Enggak yang Ini kan kayaknya Karena pantulan dari Apa Dari ring light Terus udah gitu Kameranya kayaknya terlalu tajam Jadi kayaknya Terlalu shiny banget Aslinya sih gak segini nih Tapi ketika Kayak kemarin Selesai Selesai kita shooting Jam 3 pagi Saya ngaca Atau kayak tadi malam Jam 12 Dia masih bertahan Gitu loh Masih ada Cuman ya Minyaknya sudah Tembus Cuman yang Tidak berminyak banget Gitu Jadi Kalau buat hari-harian Yang emang gak seharian banget Gak sepagian Ini Oke kok Kalau menurut saya Jadi kalau misalnya Teman-teman kegiatannya Gak kayak ayin Gak kayak saya Gitu ya Yang emang cuman Nganterin anak Segala macam Ini worth it lah Dibeli ini Harganya Waktu itu Kalau gak salah Aslinya I don't know Sekitar 160 ribuan kali ya Karena saya beli Pas lagi diskon Ini lagi di pasar baru Belinya Jadi 143 ribu Jadi 143 ribu Or something Gitu Jadi masih Ini lah Masih oke lah Masih terjangkau Gitu Itu aja sih Kalau menurut saya Apakah ini layak Untuk dibeli Menurut saya Iya Gitu Apalagi kalau Ya itu tadi Kalau teman-teman Kegiatannya gak yang terlalu Gore banget Gak yang heavy duty banget Just go ahead Ini pilihan warnanya Kalau gak salah ada 5 Aduh maaf Ini kan Seperti biasa Unprofessional review ya Jadi tidak seperti Blogger-blogger lainnya Yang sampai Jelas Ada berapa warna Saya mah Gaya cowboy aja ya Kalau gak salah Ada 5 warna Kalau ini warna yang saya beli Itu adalah Warna beige Nomor 13 Oh berarti 13 warna dong I don't know Bisa di googling ya Gak apa-apa ya Oke segitu aja Unprofessional review dari saya Jangan lupa Subscribe Like, comment Terus follow instagram saya Sampai ketemu di video selanjutnya ya Wassalamualaikum Goodbye